Aku bakal kasih tau ke kalian Gimana kita bisa dapetin Video-video kayak gini Yang udah siap tinggal upload Gak usah ribet edit Dan ini tuh kita tinggal Download aja Videonya udah bagus kualitasnya jernih Gak blur dan kita tuh Gak usah ribet edit-edit lagi Tersedia banyak ya Sampai ribuan video kita tinggal Download aja dan ini tuh gratis Buat yang penasaran langsung aja Simak video aku ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke temen-temen semuanya di video kali ini Spesial banget untuk kalian semuanya Karena di video kali ini aku bakalan sharing Gimana caranya aku bisa dapetin Video tiktok untuk konten Apiliat aku, nah video ini tuh Khususnya ya untuk kalian para tiktoker Pemula yang udah gabung Di tiktok apiliat yang mungkin Di antara kalian masih ada yang Masih belum ada ide gitu ya Untuk kontennya tuh kayak gimana Nah tapi sebelum ke videonya seperti biasa Aku minta dukungan dari kalian semua untuk terus Support channel aku ini dengan cara like videonya Dan di subscribe ya Dan jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasinya Agar kalian selalu dapet informasi video terbaru dari aku Oke Oke temen-temen semuanya Lagi-lagi aku ingetin ke kalian ya Untuk kita nih para afiliator tiktok Kita tuh jangan fokus cari followers dulu ya Temen-temen kita tuh harus fokus cari penjualan Cari cuan ya Karena kalau kita fokusnya cari follower Kita tuh akan lupa dengan tujuan kita Apa sih tujuan kita? Ya tujuan kita adalah menghasilkan penjualan temen-temen Nah salah satu cara untuk kita bisa menghasilkan penjualan Adalah kita harus memaksimalkan konten-konten dalam video tiktok kita Nah caranya yaitu bakalan aku share di video kali ini nih temen-temen Salah satu caranya yaitu kita harus sering upload video yang bagus ya Yang kualitasnya tuh jernih bagus Pokoknya gak blur gitu ya Dan yang pasti kita harus konsisten upload temen-temen Dan di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian ya Kalau kita bisa dapetin video untuk konten tiktok affiliate kita Yang kualitasnya tuh bagus Jernih dan yang pasti gratis temen-temen Kita cukup download aja ya Disitu tuh bakalan banyak ya Kita dapetin video-videonya Disitu ada ribuan video yang kita tuh tinggal download aja Dan itu gratis dan aman temen-temen Asalkan kalian ikutin tutorial yang bakal aku kasih ini Oke untuk kalian yang udah penasaran Langsung aja simak video yang ini Oke temen-temen semuanya Pertama kita buka dulu playstore Kemudian di pencarian paling atas Kalian tulis aja pinteres Kemudian buat yang belum download Kalian download dulu Nah disini kebetulan aku udah download Jadi aku langsung aja klik yang buka Oke temen-temen Nah buat yang baru download kalian itu Nanti akan diarahkan untuk daftar dulu ya Untuk punya akun dulu di pinteresnya Nah kebetulan karena disini aku udah daftar Dan udah punya akunnya Aku tinggal langsung aja menuju ke pencarian yang ada di bawah Ini aku tandain Nah kalian tinggal ketik aja disitu Pengen cari produk apa yang untuk dijadikan video di tiktok kalian Kebetulan disini aku pengen cari yang kipas angin ya temen-temen Nah disini tuh kalian akan dapetin banyak banget ya Ribuan video tentang produk yang kalian cari Karena disini aku cari kipas angin Jadi disini bakalan muncul banyak banget video-video tentang kipas angin Tuh kalian bisa lihat sendiri ya Disini tuh banyak banget videonya Ada gambar juga Nah kalian bisa lihat-lihat kayak gini Ini videonya Kalau misalnya kalian kurang suka Kalian bisa cari lagi Kira-kira video mana nih yang cocok buat kalian Nah kalau misalnya kalian udah ngerasa ada Video yang cocok gitu ya Kalian tinggal klik aja Tanda panah yang aku tandain ini Itu ada titik 3 di atas Kalian klik Kemudian disitu ada tulisan salin tautan Nih aku tandain ya temen-temen Oke sekarang tautannya udah disalin Nah sekarang kita keluar dulu nih dari Pinterestnya Kemudian kita menuju ke Chrome Kita tulis aja di pencarian Pinterest download Nah kayak gini ya tampilannya Oke tampilannya kayak gini temen-temen Nah di bagian sini Ini aku tandain Disini kita tinggal tempel link yang udah kita salin tadi ya temen-temen Langsung aja kita klik yang download Oke kalau udah disini akan menemukan video yang ini Yang tadi ya temen-temen Kita putar dulu Kita pastikan dulu nih videonya benar Videonya jernih dan sesuai dengan yang kita inginkan Setelah itu kita klik yang titik 3 Yang ini aku tandain Kemudian kita klik download Oke disini downloadnya udah selesai Kita buka dulu Nah tampilannya kayak gini Ini tuh video bener-bener jernih Bener-bener kualitasnya tuh tinggi Kita tuh tinggal upload Gak usah ribet edit lagi ya temen-temen Oke langkah selanjutnya Kita menuju ke tiktok kita Oke temen-temen Kita buka aplikasi tiktoknya Kemudian di bagian tanda plus ini Kita klik Setelah itu kita klik yang bagian unggah yang ini Nah disini kita tadi udah simpan videonya ya Kita klik aja Videonya Kemudian klik yang berikutnya Nah disini kita bisa edit-edit ya temen-temen Kita bisa tambahin teks Bisa tambahin stiker Bisa tambahin efek dan lain-lain Nah untuk editnya sendiri Itu sesuai kreativitas kalian ya Sesuai dengan keinginan kalian Nah disini kebetulan Karena aku tuh Mempercepat durasi gitu ya temen-temen Jadi Aku bakalan Tambahin suara aja disini Aku tambahin suaranya Kemudian setelah itu Kita klik oke Nah Di bagian volume Suara aslinya Aku kecilin temen-temen Klik selesai Oke lanjut Kita klik yang berikutnya Seperti biasa ya Kita pilih sampulnya dulu Jadi buat sampul Kita pilih dulu Yang ini Kemudian kita bisa tulis Textnya Oke kita klik selesai Kemudian kita bisa atur ya Kalau misalnya dirasa udah cukup Kita klik simpan Jangan lupa isi tagarnya ya temen-temen Supaya kita itu Bisa menjangkau Lebih banyak Audiens ya Setelah itu Kita klik yang tambah tautan Kita cari produknya Kalau misalnya Belum ada di etalase kalian Kalian tinggal klik Yang tambah lebih banyak produk Yang ini Aku tandain Kemudian Kita pilih Yang bagian marketplace produk Nah ini tuh Untuk afiliator ya temen-temen Nah disini Kebetulan aku tuh Seorang afiliator Jadi akun tiktok yang ini tuh Adalah akun tiktok afiliat Temen-temen Jadi aku pilih yang Marketplace produk Oke sekarang Di bagian paling atas Kita cari ya Produk yang sesuai Dengan video tadi Itu tuh Tadi kipas angin Umi Diver Nah oke Kita cari produk-produknya Kemudian Tips dari aku ya Supaya kita tuh Dapet komisi yang gede Disini aku kasih tau ke kalian Carilah komisi Yang tulisannya Perolehnya itu tuh Disini Yang komisinya tuh Rada gede gitu ya temen-temen Jadi sekalignya kita terjual itu Komisinya lumayan gitu ya Nah disini Kita cari produknya Yang sesuai dengan Video tadi Nah kebetulan Ini aku udah nemu Ini produk yang sesuai Disini aku klik yang tambah Kemudian disini Kita tulis nama produknya Kemudian klik tambah lagi Nah disini udah keliatan ya Produk yang ditautkannya Nah tips lagi dari aku Supaya kalian itu bisa Menjangkau lebih banyak audiens gitu ya Jadi orang itu Ketika lihat video kita Kemudian Kalau misalnya orang itu Klik keranjang Tapi barangnya cuma satu gitu ya Kayaknya ngerasa Oh ini gak cocok Gak suka Jadi orang itu tinggalin video gitu aja Nah tips dari aku Kalian itu tambahin Tautan lagi Tambahin produk yang lain lagi Jadi Kita tuh tambahin opsi Buat audiens kita Supaya mereka tuh pilih Pengennya tuh Yang seperti apa gitu ya Kipas angin yang seperti apa Mungkin Bisa aja Audiens kita itu Sukanya kipas anginnya Yang murah Atau misalnya Yang gak terlalu mahal Tapi barangnya unik gitu ya Bisa aja kan Kayak gitu ya temen-temen Jadi disini Aku kasih opsi lagi Produk-produk yang lain Ya sesuai dengan Video kita temen-temen Kayak gitu Biasanya Aku tuh Tambahin Sampai Sepuluh produk Ko temen-temen Nah karena disini Aku pengen Mempersingkat Waktu aja Jadi biar videonya itu Komisi itu Komisi itu 8 ribu Nah menurut aku ini cocok Banget ya Jadi aku klik tambah Kemudian klik tambah Kemudian klik tambah lagi ya Seperti biasa Ulangi langkah-langkah yang Tadi aku kasih tau ya Untuk menambahkan Atau menautkan produk Di video kita Nah kalau dirasa udah cukup Kita langsung aja Next ke step selanjutnya ya Disini kalian bisa Bagiin video kita itu Secara otomatis Ke sosial media yang kita punya Dan yang pasti disini Aku aktifin yang Izinkan komentar Supaya apa temen-temen Supaya kita itu Bisa berinteraksi Dengan audiens kita Jadi video kita itu Bisa lebih direkomendasikan Lagi oleh tiktoknya Oke langsung aja Kita klik yang bagian Posting ya Nih temen-temen Kalian bisa lihat Hasilnya ya Disini emang aku Nggak aktifin ya Apa Suaranya Karena takut ya Kena copyright dari Youtubenya Nah kalian bisa lihat sendiri Ini hasilnya Kita tuh Nggak usah ribet edit Buat kalian yang Susah edit Atau kalian tuh Nggak ada waktu ya Buat bikin kontennya Kalian bisa ikuti Langkah-langkah yang Aku share ini Temen-temen Ini tuh super gampang Super mudah banget Dan kita tuh Nggak ribet ya Temen-temen Oke temen-temen Buat kalian yang bertanya Setelah kita upload Video kita ke tiktok Kak mana nih Keranjang kuningnya Kok nggak muncul-muncul gitu ya Kalian tunggu aja Sabar dulu Siapa tau ini tuh Belum diproses ya Dari tiktoknya Tapi kalian bisa lihat Kalau misalnya Kita udah upload video Kita ke tiktok Disitu tuh ada yang Tanda apa Persegi panjang Merah ini Kemudian kita klik Di bagian Lihat produk Nah disitu tuh Udah ada produk-produk Yang kita tautkan Temen-temen Jadi kalau misalnya Orang lain itu Lihat video kita Otomatis Keranjang kuningnya tuh Akan terlihat Di akun orang lain Temen-temen Jadi kalau di akun Kita sendiri tuh Memang nggak ada Keranjang kuning Adanya tuh ya Seperti ini tampilannya Kayak gitu ya temen-temen Oke sekian dulu Video dari aku ya Semoga bermanfaat Untuk kalian semuanya Oke temen-temen Semuanya itu tadi Video dari aku ya Semoga bermanfaat Untuk kalian semuanya Khususnya untuk kalian Para avidator Tiktok pemula Oke sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax